Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi bersama Um Chandra TV Channel Pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi tips Bagaimana menghubungkan Otomatisnya AC dengan Kipas angin Nah manfaatnya ini cukup Bisa mengirit listrik Karena ketika saya tidur Malam hari biasanya kita nyalakan AC Tapi AC harus nyala Dari malam sampai ke paginya Nah pinginnya sih Tidak seperti itu Jadi kalau misalkan sudah cukup dingin Dan kita sudah terlelap Kita cukup menggunakan kipas angin Nah permasalahannya kipas angin itu Biasanya tidak ada otomatisnya Atau mungkin kipas angin saya saja Caranya nanti Saya akan hubungkan otomatis AC ini Jika dia Di setting off Maka akan menyalakan Kipas angin secara otomatis Tanpa kita harus bangun dan mengganti Tanpa kita harus bangun dan mencolokkan kabel kipas Angin secara manual Jadi kita tetap tidur Oke kita simak video penjelasannya Yuk Kegiatan ini sebenarnya penerapan dari materi IPA Untuk SD kelas 6 Tentang rangkaian listrik Seri dan paralel Nah alat dan bahan yang kita butuhkan adalah Saklar limit Satu buah Lidi atau tusuk sate ya Dua AC itu sendiri Dan remote-nya Lalu kabel secukupnya Kemudian kipas angin Lalu staker Dua buah Dan kontra staker Atau mungkin orang bilang itu staker perempuan Itu dua buah Lalu solder dan sedikit kawat Serta gunting Dan obeng Agar lebih mudah dipahami Perhatikan bagan rangkaiannya berikut ini Secara sederhananya seperti itu Untuk pemasangan Saklar limit Kita bisa menggunakan Lim tembak Oh Berarti lim tembak termasuk bahan ya Nah ini kita bisa pasangkan di sebelahnya AC Kemudian Di bagian saklarnya Itu kita tambahkan Batang Lidi Atau sate tadi Kemudian Di bagian Pintunya AC Apa itu ya Buka tutup itu Itu kita sengaja Tambahkan Lidi juga disitu Cara menempelkan Lidi di pintu AC itu Terserah ya Kita bisa ikat dengan kawat Ataupun kita lim tembak Nah biasanya kan AC perlu dicuci Maka kita bisa tambahkan Stagger dan kontra stagger Pada rangkaian itu Agar ketika dicuci Bisa mudah dilepas Nah ketika AC dinyalakan Maka batang Lidi Yang ada pada pintu AC Tidak lagi Menekan Tuas atau batang Lidi Yang terhubung pada saklar limit Sehingga ini Memposisikan Off Sehingga tidak ada arus listrik Yang mengalir di kipas angin Pada bagian rangkaian Yang terhubung pada stop kontak PLN Kita tambahkan Kontra stagger dan stagger Stagger Kita colokkan pada stop kontak PLN Sebagai sumber energi listriknya Kemudian kontra stagger Kita gunakan Untuk tempat mencolokkan Kipas angin ini Nah kita bisa colokkan Di kontra stagernya Yang warna hitam ini Nah kita posisikan Kipas angin ini Dalam posisi nyala ya Angka 2 Tapi ini kan belum ada Arus listrik yang mengalir Karena posisi Limit switchnya tadi Saklar Saklar limitnya Dalam posisi off Nah sekarang kita coba Semisal nih Kita timer off Pada pukul berapa gitu Semuanya Kira-kira sudah pada tidur Lalu AC kan posisi mati Karena sudah ada timernya Nah maka Tuasnya Yang pada pintu AC Akan menekan limit switch Sehingga arus listrik Mengalir Ke Kipas angin Dan kipas angin Pun Menyala Jadi Tidak perlu Rapot-rapot Menyalakan kipas angin Mudah bukan? Oke Itu saja Dari Om Chandra TV Channel Semoga video ini Bermanfaat Jika memang Bermanfaat Silahkan Share video ini Dan jangan lupa Subscribe channel ini Bagi yang belum subscribe Sehingga bisa mengikuti Video-video menarik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax